selamat menikmati Imam Ghazali jadi kalau teman-teman membaca misalnya kitabnya Imam Ghazali yang judulnya Al-Mungkir Minad Dolal disitu Imam Ghazali melakukan penjelajahan keilmuan penjelajahan intelektual saat mengalami keraguan-keraguan terhadap kebenaran yang pasti nah diantara yang diulas oleh Imam Ghazali itu antara lain tentang mimpi jadi kata Imam Ghazali di Al-Mungkir itu begini kita ini menganggap bahwa akal pikiran kita itu kebenarannya pasti dan bisa dipertanggungjawabkan ini melebihi kebenaran yang kita peroleh dari panca indera jadi beliau bukan merengking ilmu-ilmu itu yang diperoleh dari panca indera yang diperoleh dari akal dan nanti ilmu yang diperoleh dari pengalaman religius nah menurut penjelajahannya penjelajahannya Imam Ghazali manusia itu cenderung sangat percaya pada kebenaran-kebenaran yang diperoleh lewat akal melebihi kebenaran yang diperoleh lewat panca indera lewat panca indera itu kita misalnya jaman SD dulu kan ada itu pelajaran kita lihat gelas ada airnya terus dimasuki pensil loh pensilnya itu kelihatan bengkok tapi kan kita tidak menyimpulkan pensilnya bengkok kita simpulkan pensilnya tetap lurus hanya saja pandangan mata kita terdistorsi nah yang bisa menyimpulkan pensil tetap lurus itu kan akal kalau dasarnya hanya panca indera menggunakan mata ya pensil tadi kelihatannya sudah bengkok dari sini terus disimpulkan bahwa oh kalau begitu akal itu lebih kuat untuk menemukan kebenaran tapi ternyata akal juga banyak kelemahannya antara lain dalam hal mimpi ini jadi ini urayan di kitab itu ya tentang mimpi jadi kita itu saat mimpi itu kan akal kita juga bekerja kita memahami kita mencerna hal-hal yang kita temui dalam mimpi saat itu kita yakin bahwa kita ini benar saat mimpi itu yang saya lihat itu sebagaimana saya alami jadi akal kita jalan kita tanggapi apa saja dalam mimpi sebagaimana saat kita bangun jadi misalnya kalau kita mimpi nyeberang jalan ya kita beneran minggir biar tidak kita berak mobil saat mimpi itu kita mimpi melakukan apa ya kita gunakan logika persis seperti saat kita bangun dalam mimpi itu kita merasa ini benar ini pasti yang benar tetapi begitu kita bangun ternyata terus kita sadar eh ternyata yang mati-matian aku anggap benar dalam mimpi itu begitu sadar baru aku tahu ternyata itu hanya ilusi ternyata itu tidak nyata nah ini kalau di kitab al-mungkir minadolal ini dipakai untuk menyimpulkan akal juga tidak selalu mampu menangkap yang benar buktinya dalam mimpi itu sesuatu yang maya yang ilusi dianggap nyata apalagi hari ini Imam Ghazali lahir di abad itu kalau hari ini ada fenomena postrut misalnya akal kita kan sering tertipu oleh hob-hob jadi yang kita anggap benar ternyata salah kita anggap nyata ternyata hanya ilusi hanya maya nah ini nanti jembatan untuk masuk ke beberapa gagasan filosof tentang mimpi tentang filsafat mimpi nah dari sini kemudian muncul pandangan bahwa sebenarnya hakikat hidup kita di dunia ini itu seperti mimpi yang kita anggap nyata konkret apa adanya realistis dan lain sebagainya itu kan yang kita hadapi hari ini itu persis seperti kalau kita mimpi kalau kita mimpi itu kan kita merasa persis seperti hidup hari ini nah nanti kita sadar bahwa betapa ilusifnya betapa tidak sejatinya hidup ini begitu kita bangun nanti beberapa sufi menjelaskan ya orang bangun itu ya waktu kita nanti sesudah kita meninggal masuk ke alam barsah alam yang lebih sejati baru kita sadar ah betapa dunia itu tidak penting betapa dunia itu sifatnya maya sifatnya ilusi saja makanya saya teringat ada satu kata-kata yang masyur sekali ini saya belum berani bilang ini hadis meskipun ada yang bilang hadis karena ada yang bilang juga ini sebenarnya koulnya Ali bin Abi Talib ada juga yang bilang ini sebenarnya koulnya seorang sufi yang bernama Sahel Al-Tustari jadi ini masih diperdebatkan ini sabdanya Rasulullah apa koulnya Saidina Ali apa koulnya Sahel Al-Tustari tapi kalimat ini sudah sangat sering didiskusikan yaitu yaitu An-Nasuniyamun Fa'ila matu intabahu jadi manusia itu hakikatnya adalah tidur dan nanti saat dia meninggal saat dia mati intabahu baru dia bangun kita hidup di dunia ini hari ini kan rasanya ya ini hidup beneran pak serius pak saya juga sakit saya juga gembira jatuh bangun nyata ini pak konkret persis sama ketika kita ngalami mimpi dalam mimpi kan kita juga begitu kita ya kalau sedih dalam mimpi ya nangis beneran kalau seneng ya ketawa beneran tapi begitu kita bangun baru kita sadar oh lah ternyata tangisanku tadi malam itu enggak sejati wong cuma mimpi ketawaku senyum senyum ku tadi malam juga enggak sejati wong cuma mimpi nah dari kowlin manusia itu tidur nanti kalau mereka bangun kalau mereka mati baru mereka bangun berarti sebenarnya mungkin mungkin saja dunia ini sifatnya seperti mimpi kalau kita tidur kita memang rasanya sih serius tapi nanti begitu kita bangun kita baru sadar bahwa ini hanya ilusi kalau dalam dunia tasawuf kowl ini sebenarnya diorientasikan agar kita jangan terlalu terikat oleh dunia jangan tertipu oleh dunia dunia ini sifatnya tidak nyata tidak pasti ada ya satu-satunya yang pasti ada kan memang Allah bahkan diri kita ini kan hanya dipinjami keberadaan oleh Allah makanya emang-emang kalau kita hidup di dunia ini terlalu terikat terlalu terpengaruh tertipu wong ini hanya mimpi harusnya kita lebih serius di hidup yang sejati yaitu saat kita bangun nah ini salah satu filosofi yang berhubungan dengan mimpi oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih